Raja Silat Jelit 46 Mendengar berita tersebut Lim TOU segera merasakan hatinya tergetar sangat keras, maka dengan cepat ia mendorong Jiok Jie ke sisi tubuh Pou Jien Chui. Lindungi orang ini, serunya keras. Sedikit ujung kakinya menutul pada permukaan tanah, tampaklah bayangan hijau berkelebat keluar laksana sambaran kilat cepatnya berlari menuju ke pantai Sah Kiem Den. Si O Hyeong, Chiang Chow yang mendengar berita itu pun dalam hati merasa sangat terperanjat, buru-buru mereka pun pada berlari keluar dari kuil dan berangkat kembali ke sorangnya. Pou Jien Chui yang melihat Lim TOU ternyata memberikan suatu beban kepadanya, dalam hati ia merasa sangat cemas, sambil menarik tangan Jiok Jie ia pun berlari ke depan dengan sepenuh tenaga. Mendadak Jiok Jie meronta dan berusaha melepaskan diri dari cekalannya. Enci Jien Chui kau pergilah seorang diri dan jangan mengurusi diriku lagi, serunya. Bagaimana air ini boleh jadi? Bila mana sampai terjatuh ke tangan musuh bagaimana jadinya? Mengambil kesempatan sewaktu darah berbaju hitam itu tidak waspada, Jiok Jie mendadak meloncat ke depan sejauh beberapa kaki. Kau pergilah seorang diri teriaknya keras, Jiok Jie bisa menjaga keselamatan sendiri. Tubuhnya berputar lantas berlari menuju ke kota Peng Tezuan. Pou Jien Chui yang melihat kepandaian silat yang dimiliki gadis tersebut tidak jelek, hatinya merasa rada lega buru-buru ia melanjutkan perjalanannya kembali-balik ke pantai Sah Giam Den. Permukaan air dari laut Tau He tersebut boleh dikata setiap harinya banyak perahu berlalu lalang. Tetapi ini hari di tempat tersebut sudah bertambah berpuluh-puluh buah perahu aneh yang tidak diketahui asal-usulnya, suara bentrokan senjata serta bentakan nyaring bergema memekikan telinga di atas pantai Sah Giam Den. Tampaklah berpuluh orang anggota Sin Bengkau yang memakai jubah hitam sedang mengurung istana emas tersebut rapat-rapat. Anak murid partai Kiem Tin P yang secara mendadak diserbu oleh pihak musuh jadi amat kacau dan kebuakan setengah mati. Walaupun dengan sekuat tenaga mereka melakukan perlawanan tetapi yang mati serta yang luka sudah bertumpuk-tumpuk. Di antara mereka cuma keempat orang pemuda berbaju hitam saja yang dapat bertempur dengan garang dan hebat, sehingga anggota perkumpulan Sin Bengkau yang terluka di bawah serangan mereka pun tidak sedikit jumlahnya. Keempat orang pemuda itu dengan mati-matian mempertahankan diri di depan pintu istana, hal ini membuat anggota perkumpulan Sin Bengkau untuk sementara waktu tak berhasil menyerbu ke dalam. Sedangkan kepandayan silat yang dimiliki si Toosu serta si pengsemis itu pun jauh lebih hebat dari anggota partai Kiem Tin P lainnya. Mereka berdua dengan tiada hentinya berkelebat ke sana kemari di antara kepungan anggota Sin Bengkau. Barang siapa yang menghalangi perjalanan mereka tentu rubuh menemui ajalnya. Dengan demikian, keadaan situasi untuk sementara waktu rada seimbang. Tetapi perahu-perahu dari perkumpulan Sin Bengkau yang mendarat di pantai Sah Kiem dan semakin lama semakin banyak, dengan demikian jumlah anggota Sin Bengkau yang tiba di sana pun semakin banyak. Bahkan di atas perahu yang terakhir sudah kedatangan seorang makhluk yang amat besar di bawah kawalan empat orang kakek tua yang sudah berusia lima puluh tahunan. Walaupun kelima orang itu bukan berdandan sebagai anggota Sin Bengkau, tetapi jelas mereka adalah bala. Bantuan yang sengaja dikirim ke sana untuk membantu orang-orang perkumpulan Sin Bengkau. Kiranya makhluk raksasa tersebut bukan lain adalah Kiem Sahong dari daerah Leong Tesuan sedang keempat orang kakek tua itu adalah congkoan-congkoan andalannya. Orang-orang pada menyebut mereka sebagai Kiem Jah Su Leong yang jadi orang amat ganas dan telengas sekali. Begitu kelima orang itu tiba di depan pintu istana maka situasi di sekitar sana pun segera berubah. Ketika si Toh Su serta si pengemis itu melihat munculnya Kiem Sahong di sana mereka berdua segera saling memberi tanda dan bersama-sama menyerang ke arah Kiem Sahong dengan sepenuh tenaga. Tetapi ilmu kepandayan yang dipelajari oleh Kiem Sahong adalah tenaga GWA Kang, kekuatannya besar luar biasa, badannya atos seperti baja. Boleh dikata jarang sekali ada orang yang bisa melukai dirinya. Melihat anggota Sin Bengkau yang menyerbu ke pintu istana itu tidak berhasil juga membobolkan pertahanan tersebut, dengan gusarnya Kiem Sahong meraung keras. Chong Koan berempat, cepat terjang pintu istana itu teriaknya. Ketika itulah serangan dari Seng Toh Su serta si pengemis itu sudah melanda mendatangi, tubuhnya segera melangkah ke depan sambil kepalannya menyambar ke samping. Di mana kepalan tersebut lewat, angin pukulan menderu-deru tiada hentinya memaksa Seng Toh Su itu harus meloncat ke belakang dengan tergopoh-gopoh. Baru saja Toh Su tersebut berhasil menghindarkan diri dari serangan itu, kepalan tangan kiri dari Kiem Sahong kembali menyambar lewat dengan kedasyatan yang tidak berkurang. Seng Toh Su serta Seng Pengemis tidak berani menerima datangnya serangan dengan saling berhadapan, maka terpaksa tubuhnya sekali lagi menyingkir ke samping. Kiem Sahong yang melihat kedua orang itu ternyata tidak berani menerima datangnya serangan yang dilancarkan olehnya, segera mengeluarkan ilmu pukulan Kiem Kong Chiangnya yang amat lihai itu. Angin pukulan segera menderu-deru laksana tiupan angin topan, sejurus demi sejurus dilancarkan ke depan tiada hentinya yang memaksa Seng Toh Su serta pengemis tersebut terdesak di bawah angin. Dengan kejadian ini maka dari pihak partai Kiem Tin Pei sudah kelihatan pasti kalah, permainan pedang dari keempat orang pemuda berbaju hitam yang semula gencar pun setelah bertemu dengan Kiem Sahong Yang kena terkurung tanpa bisa banyak berkutik, dengan mati-matian terpaksa mereka mempertahankan terus di depan pintu istana. Ketika itulah dari dalam istana secara tiba-tiba berkumandang keluar suara tertawa terbahak-bahak yang sangat keras di susul dergan munculnya seorang Syu Chai berwajah putih, sambil mencengkeram Li Xiaowei kencang-kencang. Hati manusia sukar diduga, ajaran agama paling murni, perkumpulan Sin Bengkau bertujuan mendirikan keadilan di dalam seluruh kolong langit sedang partai Kiem Tin Pei sudah saatnya untuk musnah, buat apa kalian harus menjual nyawa untuk Chiang Chau si keledai tua yang tidak becus itu bentaknya keras. Seng Toosu serta Seng Pengemis yang sedang bergebrak melawan Kiem Sahong sewaktu melihat munculnya si Syu Chai berwajah putih itu dalam hati merasa kegirangan, siapa sangka ternyata ia mengucapkan kata-kata tersebut, hal ini kontan saja membuat mereka berdua jadi tertegun. Siapa pun tidak menyangka kalau si Syu Chai berwajah putih ini sebetulnya adalah metu-metu yang sengaja dikirim oleh perkumpulan Sin Bengkau untuk menyelidiki keadaan mereka, saking gusarnya tak terasa lagi mereka mulai memaki kalang kabut. Siapa sangka, justeru karena mereka pecah perhatian itulah tubuh Kiem Sah Ork Tau-Tau telah mendesak maju ke depan. Telapak kirinya dengan menggunakan jurusin yentikok atau monyet sakti memetik buah dengan cepatnya berhasil menghajar di atas pundak Seng Toosu tersebut. Walaupun tempat tersebut bukan merupakan tempat berbahaya, tetapi cukup membuat tubuh pihak lawannya mundur ke belakang dengan sempoyongan dan akhirnya jatuh terlentang di atas tanah. Kaki raksasa dari Kiem Sah Ork dengan cepat berkelebat maju untuk mengirim kembali sebuah injakan keras ke atas perut Toosu tersebut. Suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati segera bergeman memenuhi angkasa, kontan saja perut Toosu itu pecah sehingga usus serta isi perutnya mengalir keluar mengotori lantai, nyawanya sudah tentu lenyap saat itu juga. Seng pengemis yang melihat kawannya kena dibunuh, pikirannya jadi semakin kacau, permainan telapaknya mendadak berubah tanpa memperdulikan nyawanya lagi, ia menyerang Kiem Sah Ork dengan sangat gencar. Dua buah pukulannya berhasil menghajar tepat di atas badan Kiem Sah Ork tetapi sama sekali tidak menimbulkan reaksi apapun. Hal ini sebaliknya malah membuat pengemis itu kecapaian sehingga keringatnya mengucur membasahi seluruh tubuhnya sehingga permainan telapak tangannya pun jauh semakin lambat. Dengan demikian keadaan dari si pengemis tersebut sangat berbahaya sekali setiap saat keselamatannya terancam bahaya. Pada saat itu pertahanan dari keempat, orang pemuda berbaju hitam itu pun kena kebobolan anggota Sin Bengkau laksana aliran air bah segera menerjang masuk ke dalam pintu istana. Di mana tangan si Siu Chai berwajah putih itu diulapkan, dari dalam ruangan mendadak berkelebat keluar empat orang siang cu yang bukan lain adalah merupakan empat orang anggota Sin Bengkau yang kena tertawan kemarin malam. Kini mereka menggantikan kedudukan dari keempat orang pemuda berbaju hitam itu untuk mempertahankan pintu istana dari serabuan anggota Kiem Tien Pei. Apakah tujuan dari anggota perkumpulan Sin Bengkau untuk merebut istana tersebut? Tiada lain mereka hendak merampok seluruh harta kekayaan yang terdapat di dalam istana Kiem Tien Pei itu sehingga ludas, kemudian membakar dan memusnahkan istana tersebut. Setelah partai Kiem Tien Pei kehilangan markas besarnya bahkan harta kekayaannya pun ludas sudah tentu tiada tenaga lagi untuk membangun suatu kekuatan baru. Dengan demikian sejak saat itu partai Kiem Tien Pei akan segera lenyap dari permukaan bumi, dengan sendirinya daerah Ciantian ini akan terjatuh ke tangan perkumpulan Sin Bengkau tanpa susah-susah. Siapa sangka walaupun perhitungan dari perkumpulan Sin Bengkau sangat bagus, tetapi Tian masih tidak mengijankan mereka untuk berbuat demikian. Sewaktu anggota Sin Bengkau sedang bertempur mati-matian melawan partai Kiem Tien Pei itulah, Pou Jien Cui. Sudah munculkan dirinya di hadapan Au Heong untuk menyampaikan berita tersebut. Keadaan dari si Siu Chai berwajah putih pada waktu itu benar-benar sangat bangga sehingga lupa daratan, ia tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Kini ia sudah menguasai Li Xiaowie sehingga walaupun Lim TOU munculkankan dirinya di sana pemuda itu pun tak akan dapat berbuat apa-apa terhadap dirinya. Siapa sangka Lim TOU setelah mendapat kabar dari Pou Jien Cui, hatinya benar-benar merasa amat gelusar sehingga ia merasa gemas dan cepat bisa tiba di pantai Sah Kiem Tien. Dengan sekuat tenaga serta mengerahkan seluruh kepandayan yang ada ia berkelebat di atas permukaan air menuju ke tempat tersebut. Ketika tubuhnya berhasil tiba di pantai Sah Kiem Tien, pintu istana tersebut bertepatan sudah terjatuh ke tangan anggota perkumpulan Sin Bengkau. Darah panas terasa bergolak dengan kerasnya di dalam dada, baru saja ia bersiap-siap hendak membentak keras dan menyerbu ke dalam kalangan untuk membasmi habis orang-orang itu, mendadak matanya dapat menangkap Li Xiaowie yang sudah terjatuh ke tangan Siu Chai berwajah putih itu. Keadaan dari gadis tersebut pada saat ini amat lemas dan tak bertenaga, kepandayan silatnya seperti sudah punah sama sekali, tubuhnya terkulai kesana kemarin mengikuti gerakan dari Seng Siu Chai yang sedang memberi perintah kepada anggota Sin Bengkau untuk membasmi anak murid partai Kiem Tien Pei. Tetapi Lim Teo adalah seorang yang cerdik, begitu melihat kejadian tersebut ia segera mengeram suara bentakan yang hampir saja meluncur keluar dari bibirnya itu. Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna, badannya segera berkelebat ke arah depan. Si Siu Chai berwajah putih itu adalah salah seorang pemimpin yang berkepandayan sangat tinggi di dalam perkumpulan Sin Bengkau walaupun ia tidak berhasil melihat seluruh tubuh dari Lim Teo U tetapi matanya yang tajam dapat menangkap bayangan hijau yang menyambar ke arahnya itu. Sehingga buru-buru cekalannya pada pergelangan tangan Li Xiaowi E diperat, telapak kirinya secara mendadak ditempelkan ke atas punggung gadis tersebut sambil bentaknya dengan wajah keren. Lim Teo U aku menginginkan jiwanya, Ti. Sayang tindakannya ini terlambat satu tindak, belum habis perkataannya diucapkan keluar, mendadak dadanya terasa menjadi kaku sehingga perkataan selanjutnya tidak sanggup untuk meluncur keluar dan mulutnya. Pergilah terdengar Lim Teo U membentak dengan keras. Di tengah suara bentakan yang sangat keras, sisiu Yucai berwajah putih menjerit keras, darah segar memanjur setinggi beberapa kaki kemudian menyembur keempat penjuru. Tubuhnya kontan terpental sejauh tiga kaki dari tempat semula menumbuk dinding ruang tengah, kepalanya seketika itu juga remuk rendam, otak berceceran di atas tanah dan kematiannya benar-benar sangat mengerikan. Dalam satu jurus Lim Teo U berhasil membinasakan pentolan dari perkumpulan Sin Bengkau, hal ini membuat para jago lainnya diam-diam merasa berdesir juga. Enci Ie, tak tahan lagi pemuda tersebut berteriak. Li Xiaowie tetap berdiri termangu-mangu di tempat semula, agaknya ia tidak mengenali kembali diri Lim Teo U. Diam-diam pemuda tersebut merasakan hatinya berdebar keras, sambil menggertak gigi kencang-kencang tangan kirinya segera menyambar pinggang gadis itu kemudian putar badan menerjang ke arah pintu ruang Kiem Tin Pei yang dijaga oleh keempat orang siang cu yang ditemuinya kemarin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun ia langsung berjalan mendekati keempat orang itu. Tetapi munculnya Lim Teo U yang berhasil membinasakan si Siu Yuchai berwajah putih dalam sekali hantaman sudah cukup menggetarkan semangat setiap anggota perkumpulan Sin Bengkau yang ada di sana. Hanya Kiem Sahong seorang bukannya juri sebaliknya malah merasa amat gelusar dengan tindakan pemuda tersebut. Ia yang sudah berhasil melatih ilmu kekal, tidak takut terhadap tusukan maupun bacokan golok ternyata dengan menempuh bahaya sudah menerjang sendiri kehadapan Lim Teo U. Melihat pemimpinnya bergerak maju, para jago-jago perkumpulan Sin Bengkau lainnya pun segera ikut membentak keras kemudian mengurung pemuda tersebut rapat-rapat. Lim Teo U yang sedang berjalan ke arah keempat orang siang cu tersebut mendadak dari belakang punggungnya terasa ada satu pukulan yang mahadasyat menyambar datang, diam-diam ia merasa kaget juga dengan kejadian tersebut. Tubuhnya dengan gerakan cepat laksana sambaran kilat segera berkelit ke samping kemudian menoleh ke arah belakang. Tampaklah seorang manusia berperawakan raksasa sudah berdiri di belakangnya dengan sikap yang amat menyeramkan, angin pukulan barusan ini boleh dihitung tidak lemah. Jika aku lihat dandananmu, agaknya kau bukan anggota perkumpulan Sin Bengkau. Siapa kau ayoh cepat sebutkan Serulim Tau Radama Lengat. Kurang ajar teriak Kiem Sahong Gusar, siapa yang tidak kenal dengan aku Kiem Sahong dari daerah Leongcuan? Bangsat cilik, terimalah seranganku ini. Selesai berkata kembali dia orang mengirim satu pukulan dasyat ke arah depan. Oh 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 kiranya kau lah yang bernama Kiem Sahong, E.J. Klim Tau Sembari menghindar. HMM membiarkan kau tetap hidup di kolong langit pun hanya mendatangkan bencana saja, terimani serangan balasanku. Selesai berkata ia pun mengirim satu pukulan tajam ke arah tubuhnya. Kiem Sahong tidak mengerti lihainya pihak lawan. Melihat datangnya serangan tersebut sepasang kepalannya segera didorong ke depan untuk menyambut datangnya serangan dengan gerakan keras lawan keras. Lim Tau tertawa dingin tiada hentinya, tenaga saktinya diam-diam disalurkan ke seluruh badan menanti masing-masing telapak saling terbentur satu sama lainnya. Kembali ia mengirim satu pukulan tajam ke arah tubuh pihak musuhnya. Air muka Kiem Sahong seketika itu juga berubah jadi merah padam, tubuhnya yang tinggi besar bagaikan pagoda besi tergetar dan bergoyang tiada hentinya. Ah ah ah, antara diriku dengan dia orang sama sekali tidak terikat dendam sakit hati apapun, kenapa aku harus turun tangan jahat terhadap dirinya suatu ingatan dengan cepat berkelebat di dalam benak pemuda itu. Teringat akan hal tersebut, dengan sendirinya tenaga pukulan yang semula amat dasyat kini berkurang kedasyatannya. Siapa sangka ternyata Kiem Sahong tidak tahu diri, setelah dikalahi Lim T.O.U. bukannya mengundurkan diri mendadak kepalan kanannya langsung dihantamkan kepada pemuda tersebut sedang kepalan kirinya dengan menggunakan jurus Kiem Kong Houti atau badan kuat emas baja laksana sambaran petir dihantamkan ke atas tubuh Nisi Yawie yang berada di dalam gendongan Lim T.O.U. Bagus sekali Kiem Sahong, saat kematianmu sudah tiba Lim T.O.U. tak dapat membendung hawa amarahnya lagi, ia berteriak gusar. Hawa napsu membunuh mulai meliputi seluruh wajah, tubuhnya dengan lincah berkelebat dan berputar ke belakang punggung Kiem Sahong sepasang jari tangannya langsung ditotokan ke arah jalan darah Giyok Cuhiat pada pinggang lelaki raksasa tersebut. Jalan darah Giyok Cuhiat merupakan salah satu jalan penting di dalam tubuh manusia. Asalkan siapa saja yang terkena tentu akan rubuh menemui ajalnya. Dalam anggapan Lim T.O.U., totokannya ini asalkan terkena pada sasarannya Kiem Sahong tentu akan rubuh. Siapa sangka si manusia raksasa itu dasarnya memiliki ilmu kebal yang tak mempan terhadap tusukan senjata tajam, menghadapi serangan totokan yang biasa sudah tentu tak berakal mendatangkan luka bagi dirinya. Hal ini membuat Lim T.O.U. jadi melengak tetapi sebentar kemudian hawa murninya sudah disalurkan ke seluruh badan, setelah menarik napas panjang-panjang serangan jarinya segera dirubah menjadi serangan telapak langsung didorong ke depan. Perayawakan Kiem Sahong tinggi besar, hal ini memengaruhi perputaran badannya pun kurang lincah, mendadak ia merasakan punggungnya jadi kaku seperti dihantam dengan martil besar, isi perutnya serasa hancur berantakan saja. Bangsat! Kau sangat kejam teriaknya ngeri. Sepasang matanya melolot bulat-bulat, darah segar munkrat dari mulutnya dengan amat deras sehingga memancar sejauh satu kaki lebih diikuti tubuhnya gemetar dan berkerut. Bangsat! Kau amat kejam, teriaknya kembali, tetapi suaranya semakin kecil. Tubuhnya tak kuasa menahan diri lagi, diiringi suara benturan yang amat keras badannya segera rubuh ke atas tanah dari ujung bibirnya darah segar masih mengucur keluar tiada hentinya. Lim T.O.U. tertawa dingin, mendadak ia membentak dengan suara lantang. Bajingan kawanan perkumpulan sin bengkau. Ayo cepat si Pat Kuping menggelinding pergi dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku Lim T.O.U. akan turun tangan telengas terhadap siapapun yang masih tertinggal disini. Baru saja perkataannya diutarakan keluar, mendadak terdengarlah suara seseorang yang amat kasar bertenaga menyambung kata-katanya. Dengan begitu bernyali mereka dari pihak perkumpulan sin bengkau berani mencari keonaran dan gara-gara di pantai pasir emas kami, ini hari kita pun tak boleh melepaskan mereka hidup-hidup, kita harus hancurkan mereka sehingga tak tersisa seorang pan. Lim T.O.U. Kenapa kau malah suruh mereka secara gegabah pergi dari sini perlahan Lim T.O.U. menoleh ke belakang terlihatlah kau Heong dengan membawa serta ketiga orang anak muridnya sudah munculkan dirinya di tempat tersebut. Lim T.O.U. segera menggerakkan badannya berkelebat ke hadapan keempat orang siang cu yang menghadang di depan pintu. H.M.M.M. Baiklah serunya kemudian setelah mendengus dingin, kini N.C.I.E. sudah terjatuh kembali ke tanganku, akan ku penuhi seluruh permintaanmu itu. Selesai berkata dengan tangan kiri masih mengempit tubuh N.C.I.E. tampak sepasang pundaknya sedikit bergerak, tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas dari pandangan mata. Tetapi di dalam waktu yang amat singkat itu juga anggota-anggota perkumpulan Sin Beng Kau yang ada di luar istana Hei Kiem Tin maupun yang masih berada di dalam ruangan sudah kena tertotok jalan darahnya sehingga mereka berdiri mematung di tempat semula tak berkutik. Kembali terlihat bayangan hijau berkelebat lewat, dengan gerakan yang amat ringan Lim Teo sudah muncul kembali di tempat semula, sinar matanya perlahan-lahan menyapu sekejap ke arah orang-orang itu. Suatu bayangan kembali berkelebat di dalam benak pemuda tersebut, ia bermaksud segera berlalu dari sana. Siapa tahu belum sempat dia orang menggerakkan kakinya, mendadak dari tengah udara berkumandang datang suara pekihkan nyaring dari tiga ekor burung elang raksasa. Aduh uhuh celaka teriak Lim Teo agak tertahan. Belum sempat dia mengambil suatu tindakan, ketiga ekor titik hitam yang ada di tengah udara laksana sambaran kilat cepatnya sudah menyambar ke arah bawah. Kembali suara pekihkan nyaring bergema memenuhi angkasa, kini ketiga titik hitam tersebut sudah menyambar lewat di luar pintu ruangan Ohai Kiem Tin tersebut. Lim Teo yang memiliki ketajaman matem lebih pandangan matu siapapun, di dalam sekali pandang saja ia dapat melihat. Sewaktu ketiga ekor burung elang raksasa itu menyambar lewat secara ganas dan kejam sudah mematuk sekalian sepasang metu dari anggota-anggota perkumpulan Sin Bengkau yang tertotok sebagai santapan yang lezat. Melihat kejadian ini diam-diam pemuda tersebut merasa agak berdasir juga hatinya, perasaan iba muncul dari dasar lubuk hatinya. Jikalau sampai terjadi perisiwa semacam ini, bukankah sama halnya aku Lim Teo sudah menerjunkan diri kembali ke dalam kancah pembunuhan yang keji diam-diam pikirnya. Perasaan iba begitu muncul dari dasar lubuk hatinya, pikiran pun ikut berubah, dengan cepat ia memungut tiga buah remukan batu kemudian disambitkan ke tengah udara. Binatang! Kau berani unjuk gigi di hadapanku mentaknya gusar. Di dalam bangga burung terutama burung elang, sepasang matanya merupakan bagian badan yang paling tajam, apalagi ketiga ekor burung elang itu pun merupakan bekas binatang kesayangan Tian Pian Xiao Chu, sudah tentu kedasyatannya luar biasa. Ketika Lim Teo mengayunkan ketiga butir kerikil tersebut ke arah tengah udara agaknya mereka sudah merasakan keadaan sangat berbahaya sambil berpekek nyaring sepasang sayapnya segera dikebaskan semakin kencang lagi untuk buru-buru melarikan diri ke tengah udara. Ketika itulah diiringi suara gerakan kaki yang sangat keras Giyok Jie dengan menunggang di atas punggung seng kerbau dengan cepat sudah berlari mendekat. Giyok Jie bentak Lim Teo dengan cepat. Mengapa kau perintahkan binatang berbulu itu untuk melakukan pekerjaan yang demikian kerjinya? Giyok Jie yang datang rada terlambat tidak mengetahui kejadian apa yang baru saja berlangsung, mendengar teguran tersebut ia jadi melengak dibuatnya. Ada urusan apa yang membuat kau bersikap begitu cemas tanyanya keheran-heranan. Apakah tak bisa kau jelaskan perlahan-lahan? Coba kau lihat sendiri teriak Lim Teo sambil menuding ke arah anggota-anggota perkumpulan Sin Beng kau yang telah kehilangan sepasang matanya. Ketiga ekor binatang berbulumu itu sudah memakan habis sepasang mati mereka. Giyok Jie memandang sekejap ke arah orang-orang itu, akhirnya ia tak dapat menahan rasa gelinya lagi sehingga tertawa cekikikan. Ketiga ekor burung elang itu sudah datang membantu kau bertempur, bukankah hal ini malah sangat kebetulan sekali? Siapa yang ingin dibantu oleh mereka teriak pemuda tersebut sambil mendepakan kakinya ke atas tanah? Mereka sudah melakukan suatu pekerjaan yang sangat bagus buat diriku. Tapi orang-orang perkumpulan Sin Beng kau sudah sering melakukan kejahatan dimanapun juga, sekalipun mati juga tidak perlu kita sayangkan teriak Giyok Jie pula dengan menjongkol. Giyok Jie. Kau pun dapat mengucapkan kata-kata semacam ini teriak Lim TOU semakin keras. Walaupun orang-orang perkumpulan Sin Beng kau sudah sering melakukan kejahatan sehingga nama jeleknya terkenal di seluruh kolong langit, tetapi apakah kau kira di antara mereka tak ada seorang pun merupakan orang baik-baik? Apalagi Wan Moai masih berada di tangan mereka jikalau sampai pihak mereka mengetahui kejadian ini hari sehingga menggandeng ngerat diri Wan Moai, bukankah hal ini sama halnya aku sudah turun tangan membinasakan diri Wan Moai tanda tanya? Sebenarnya perkataan tersebut diutarakan keluar tanpa ia sadari sendiri, dan selama ini tak berferpikir olehnya sampai persoalan tersebut, tetapi setelah diucapkan keluar mendadak ia merasakan hatinya seperti digodam dengan martil besar, kepalanya terasa pening matanya berkunang-kunang, hampir-hampir ia jadi semaput saking cemasnya. Aduh uh 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 celaka, aduh uh uh celaka, teriaknya kalang kabut. Adik T.O.U.U.U., kau sudah mendatangkan bencana buat si gadis cantik pengengon kambing, ketika itulah Pou Jian Chui yang baru saja tiba di pantai pasir mas sudah berteriak kaget setelah melihat kejadian tersebut. Lalu sekarang bagaimana seharusnya aku berbuat keringat dingin mulai mengucur membasahi seluruh tubuh pemuda tersebut, nada ucapannya pun kedengaran nada gemetar. Mendadak suatu pikiran bagus berkelebat di dalam benaknya, tak tertahan lagi ia berteriak keras. Bajangan-bajangan perkumpulan Sin Bengkau sudah terlalu banyak melakukan kejahatan, jangan sekali-kali melepaskan seorangpun di antara mereka sehingga berhasil meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup-hidup, seluruhnya tangkap hidup mereka. Selesai berkata ia lantas serahkan badan Li Xiaowie yang berada di kempitan tangan kirinya ke tangan Pou Jien Chui sang gadis berbaju hitam ini. Enci Jien Chui katanya halus. Cepat ajak Giyok Jie dan bawa Enci Ie menuju ke kota Pengtzuan, tetapi jangan berdiam lagi di rumah penginapan semula. Aku akan pergi membersihkan dulu perahu-perahu orang perkumpulan Sin Bengkau yang masih bergerak di tengah telaga Awahe. Selesai berkata laksana terbang saja ia melayang menuju telaga Awahe, kemudian dengan ilmu meringankan tubuhnya yang amat sempurna melayang di atas permukaan air untuk melakukan pemeriksaan. Setiap bertemu dengan perahu ia tanyai jelas dulu asal-usulnya, bila mana mereka berasal dari perkumpulan Sin Bengkau maka sekali hantam perahu tersebut ditenggelamkan ke dasar telaga dan sedikit pun tidak meninggalkan jejak yang mencurigakan. Awahe walaupun menggunakan nama samudera tetapi luasnya tidak lebih hanya mirip dengan sebuah telaga. Kurang lebih dua jam kemudian Lim T.O. sudah mengitari seluruh telaga Awahe untuk melakukan pembersihan, boleh dikata pada saat ini sudah tak terdapat sebuah perahu milik perkumpulan Sin Bengkau pun yang lolos dari pemeriksaannya. Sewaktu ia kembali lagi ke pantai pasir emas, seluruh anggota dari perkumpulan Sin Bengkau telah diikat kencang-kencang, tak seorang pun yang terkecuali. Awahe yang melihat munculnya Lim T.O.U. di tempat itu segera pentang mulut lebar-lebar tertawa terbahak-bahak. Haa 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 pada mulanya aku anggap pihak perkumpulan Sin Bengkau benar-benar memiliki kekuatan untuk mendobrak sungai menumpahkan air samudera, tidak disangka mereka semua tidak lebih hanya manusia gentong nasi belaka, di tanganmu boleh dikata mereka mirip rumput-rumput liar yang tumbuh di atas permukaan tanah. Dalam hati Lim T.O.U. pada saat ini hanya terus-menerus menguatirkan bila perkumpulan Sin Bengkau menerima kabar bahwa pecundangnya orang-orang mereka di pantai pasir emas. Sekali ini adalah tercipta karena tangannya, mendengar perkataan tersebut ia tertawa dingin, tiada hentinya. Heee, heee, situasi Chiang, untuk sementara waktu lebih baik kau orang jangan bicara besar dulu, tegurnya dengan nada yang amat dingin. Perkumpulan Sin Bengkau bisa merajai seluruh dunia Kang O bahkan menguasai pula hampir seluruh daerah yang ada di daratan Tionggoan, sudah tentu dari pihak mereka memiliki suatu senjata yang sangat lihai, cukup dengan peristiwa yang baru saja terjadi, sudah cukup dianggap suatu kejadian besar, anak buah dari partai Kiem Tin Paimu pun sudah banyak yang menemui ajalnya maupun terluka, jika lain kali mereka melancarkan serangan kembali, aku takut kasih tua Si Chiang tak berakal sanggup menahan datangnya serangan mereka itu. Pada hari biasa Au Heong memang terlalu mementingkan mencari kesenangan diri sendiri daripada memperhatikan mutu serta kelihayan dari ilmu silap para anak buahnya. Mendengar perkataan tersebut, air mukanya kontan saja berubah jadi merah padam kemudian perlahan-lahan berubah jadi pucat pasi. Untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Hei orang tua Si Chiang, aku ingin bertanya kepadamu, sambung Lim Teo lebih lanjut. Pernahkah kau orang merasakan kelihayan dari ilmu pedang hitam yang berada di tangan Bu Beng Tok Su itu kau cu dari perkumpulan Sin Beng Kau? Bukannya aku Lim Teo terlalu meniup besarkan urusan orang lain, terus terang saja aku beritahu kepadamu, dari pihak Partai Pasir Mas kecuali kau seorang yang mungkin berhasil menahan serangannya selama beberapa waktu. Waktu, aku rasa tak seorang pun di antara anak buahmu yang bisa menandingi dirinya. Padahal apa yang dikatakan Lim Teo barusan bahwa Aung Hei Yong bisa bertahan beberapa waktu pun tidak lain dikarenakan ia ingin meninggalkan sedikit muka buat si orang tua tersebut, sehingga sengaja ia mengucapkan kata-kata begitu. Perkataan tersebut dasarnya memang bukan omong kosong belaka, dalam hati Aung Hei Yong sendiri pun sudah paham. Perlahan-lahan paras muka Aung Hei Yong yang sudah berubah jadi pucat kini berubah jadi hijau memesi. Lim Teo teriaknya gusar. Apakah kau kira pihak sah kiem dan kami tak sanggup untuk menahan suatu penyerbuan mereka? Tetapi, walaupun wajahnya menunjukkan dalam hati lagi gusar dan wajah dikerutkan kencang-kencang, tetapi dari keningnya keringat mengucur terus dengan amat gerasnya. Sekali pandang saja Lim Teo lantas tahu bila orang tua itu sengaja hendak memperlihatkan kekerasan hatinya, karena itu sambil tertawa-tawar ia melirik sekejap ke arahnya. Mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Apakah sungguh-sungguh mengira dari pihak pantai sah kiem dan kami benar-benar tak ada manusia yang becus kembali Aung Hei Yong berseru ketika dilihatnya Lim Teo U sama sekali tidak menjawab? Melihat sikap si orang tua yang tak mau tahu kekuatan sendiri akhirnya Lim Teo U sendiri pun tak dapat menahan sabar lagi. Jikalau di dalam pantai sah kiem dan kalian benar-benar bersembunyi macan dan memelihara naga, kenapa kalian bisa membiarkan orang-orang dari perkumpulan sin bengkau? Menyerbu masuk ah hingga ke dalam istana kiem tin kalian ejeknya dingin. Beberapa patah perkataan dari Lim Teo U barusan ini benar-benar mirip sebilah pedang tajam yang langsung menusuk ke ulu hati Aung Hei Yong, seluruh badannya kelihatan gemetar sangat keras. Lim Teo U mendadak bentaknya marah. Tidak malu kau disebut seorang lelaki sejati, perkataanmu benar-benar sangat tajam. Sambil putar badan telapak tangannya laksana sambaran kilat mengirim satu pukulan dasyat menghajar tubuh seorang anggota perkumpulan sin bengkau yang berdiri di dekatnya sehingga terpental sejauh tiga kaki lebih dan menemui ajalnya seketika itu juga. Diikuti telapak kirinya segera diputar lalu diayunkan ke depan siap membabat mati lagi orang kedua. Mendadak Lim Teo U menerjang maju satu langkah ke depan, kelima jarinya dengan kencang mencengkeram pergelangan tangan kirinya. Hei Situa Si Chiang, melakukan pembunuhan terhadap seorang manusia yang sama sekali tak bertenaga untuk melawan apakah merupakan suatu tindakan dari seorang lelaki sejati tegurnya ketus. Sembari berkata tangannya diayun ke belakang sehingga membuat tubuh Aung Heong tak kuasa berdiri tegak lagi dan mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Lim Teo U kau ingin berbuat apa teriaknya gusar? Melarang kau berbuat tindakan pengecut yang sangat memalukan ini, kalau tidak, teriak pemuda itu pula dengan ada marah. Kalau tidak, kau ingin berbuat apa potong Aung Heong tidak menanti perkataannya selesai. Dari sepasang metelim Teo U memancar cahaya berkilat, ia menyapu sekejap ke arahnya. Kalau tidak, HMML CIE sudah lolos dari cengkeramanmu, aku pun tidak perlu ikut serta mencampuri urusanmu. Kematian orang-orang perkumpulan Sin Beng Kau di atas pantai Sah Kiem dan kalian. Apakah itu merupakan dendam maupun sakit hati? Aku rasa Bu Beng Tok Su bisa datang sendiri kemari untuk membuat perhitungan dengan kau Aung Heong Chiang Chau yang namanya sudah terkenal di seluruh kolong langit. Mendengar ajakan tersebut Saking Heikinya sepasang metau Heong membalik ia jadi mendongkol dan tak dapat mengucapkah sepatah katapun, tetapi salah satu dari keempat orang anak muridnya yang berdiri di samping sudah menyambung. Kematian serta terlukanya orang-orang perkumpulan Sin Beng Kau di atas pantai Sah Kiem dan semuanya tidak lain adalah hasil ciptaan kau orang. Bagaimana mungkin sekarang kau ingin melepaskan diri dari tanggung jawab ini? Jangan dikata kami semua melihat kejadian ini dengan macu kepala sendiri sekalipun anggota perkumpulan Sin Beng Kau yang belum menemui ajalnya pun bisa mendengar bahwa perbuatan ini tidak lain dilakukan oleh Kau Lim TOU sebagai seorang jagoan bulim yang paling terkenal di kolong langit pada saat ini. Apalagi dari pihak kami Partai Kiem Tin Pai pun tidak memiliki bukti-bukti yang tak bisa dipungkiri. Perkataan ini terang-terangan sedang menjatuhkan seluruh tanggung jawab dari pihak Partai Kiem Tin Pai ke atas tubuh Lim TOU, tindakan ini benar-benar sangat telengas. Lim TOU rada melengak juga dibuatnya, setelah termenung beberapa saat lamanya akhirnya ia tertawa dingin. Tetapi paras muka pun perlahan-lahan berubah rada halus dan ramah. Ehem tidak malu kau disebut anak murid kesayangan dari Partai Kiem Tin Pai, katanya perlahan. Maaf, maaf. Tanda seru. Tetapi aku ingin menanyakan satu hal kepadamu coba kau nilai kepandaian silat siapa yang jauh lebih tinggi antara Bu Beng Tok Su dengan Cai He. Begitu ucapan tersebut selesai diucapkan air mukanya mendadak berubah jadi dingin kaku membuat setiap orang merasa rada jari. Seluruh anggota Kiem Tin Pai dari Aung He Yong sampai tingkat yang tertawa setelah mendengar perkataan itu pada merasakan hatinya tergetar keras, air muka mereka pun pada saat yang bersamaan berubah jadi pucat pasti bagaikan mayat. Lim T.O.U. mendengus dingin, kembali ujarnya dengan nada yang sangat dingin. Kau berani? Hehehehe, di dalam pandangan kalian mungkin akan menganggap Partai Sah Kiem Dan sebagai sarang naga gua harimau tetapi di mataku sama sekali tidak berharga. Terus terang aku beritahu kepada kalian kecuali aku Lim T.O.U. seorang tak akan ada orang yang bisa menguasai diri Bu Beng Tok Su lagi. Jika demikian kalian tidak ingin orang-orang perkumpulan Sin Beng Kau menguasai daerah sekitar tempat kekuasaan kalian, maka kamu semua harus mendengarkan syaratku. Pertama seluruh anggota perkumpulan Sin Beng Kau yang tertawan ini hari dilarang dilepaskan barang seorang pun, tetapi dilarang pula melukai mereka. Kedua, cepat-cepatlah menutup seluruh hubungan antara daerah ini dengan daerah-daerah lain di seluruh daratan Tiong Goan sehingga berita ini tidak sampai bocor. Ketiga, seluruh anggota Partai Kiem Tin P.I. harus dikerahkan untuk menggeledah dan menangkapi seluruh anggota perkumpulan Sin Beng Kau yang masih tersisa di sekitar daerah Cian Tian ini. Keempat, seluruh perbuatan dari aku Lim T.I. pada ini hari di Pantai Sah Kiem dan bila mana sampai terbocor di tempat luaran maka aku akan mencari kalian orang-orang dari Partai Kiem Tin P.I. untuk ambil alih tanggung jawab ini. Selesai berkata ia lantas enjotkan badannya mencelat setinggi 10 kaki tengah udara, sembari bersalto pemuda itu menjura dari tengah udara. Cian Ngelo Tau Chi, lakukanlah seluruh perintahku. Kalau tidak maka kalian tak tertolong lagi, teriaknya. Ketika kakinya menginjak permukaan tanah kembali ia lantas berkelebat ke depan dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Tampaklah bayangan hijau berkelebat, tahu Tau Lim T.I. sudah berada 10 kaki jauhnya dari tempat semula kemudian lenyap tak berbekas di balik pepohonan yang lebat. Lama sekali Au Heong berdiri termangu-mangu, akhirnya ia menghela nafas panjang dan melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Lim T.I. Sepeninggalnya Lim T.I. dari Pantai Sah Kiem Tin, karena selalu teringat akan keselamatan Li Xiaowie buru-buru ia berkelebat menuju ke kota Pengcio. Ia tahu Pou Jian Chui adalah seorang yang cermat dan sangat hati-hati di dalam setiap tindakannya, ia pasti mendengarkan seluruh nasihatnya untuk berpindah ke rumah penginapan yang lain. Ia mengambil keputusan ini pada mulanya tidak lain ingin menghindarkan diri dari pengamatan orang-orang perkumpulan Xin Beng Kau, Tetapi ketika teringat bahwa Giyok Jie membawa serta kerbaunya hal ini bagaimanapun masih sangat menyolok, maka dalam hati ia mulai merasa bila tindakannya ini hanya membuang waktu dan tenaga saja. Teringat akan persoalan tersebut, hatinya terasa semakin cemas, tidak peduli lagi pada waktu itu masih siang hari dengan cepat pemuda tersebut berkelebat dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya menuju ke kota Pengcio. Setiap kali ia bertemu dengan orang tentu tanyanya, apakah kau sudah melihat seorang gadis penunggang? Kerbau besar lewati tempat ini, akhirnya ada seseorang yang memberi petunjuk kepadanya bahwa gadis semacam itu sudah berdiam di sebuah rumah penginapan yang terbesar di kota Pengcio. Tanpa buang waktu lagi pemuda tersebut segera berkelebat menuju ke rumah penginapan yang ditunjuk, tetapi belum sempat ia tiba di tempat tujuan mendadak tampaklah tiga orang pengemis tua sudah menghadang di depan pintu masuk. Di atas tanah menggeletaknya dua orang pelayan rumah penginapan yang sedang menjerit seperti babi hendak disembelih. Sedang di samping kalangan berdiri pula tujuh, delapan orang pelayan yang sedang berteriak-teriak sambil menggosok-gosok kepalanya, di samping itu Seng Ciyang Kue dengan tiada hentinya menjura dan membongkok memberi hormat kepada ketiga orang pengemis tua itu. Suasana di sekitar sana amat ramai, banyak orang jalan yang sudah berhenti untuk melihat keramaian. Diam-diam Lim Tew berjalan mendekati tempat tersebut kemudian menyelingap ke belakang tubuh ketiga orang pengemis tua itu, selama ini ia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Terdengarlah pada waktu itu Seng Ciyang Kue sambil membungkuk menjura ujarnya dengan wajah penuh senyuman paksa. Di rumah menggantungkan diri dengan orang tua, di luar bergantung kawan, siapa yang ingin selalu miskin? Jikalau kalian bertiga menginginkan uang, rumah penginapan kami akan memberikan ala kadarnya jika ingin makan toko kami pun akan mengundang kalian bertiga untuk bersantap dengan segala hormat. Tetapi kalian tidak suka uang tidak mau bersantap, lalu apa yang kalian inginkan? Hal ini benar-benar membuat orang jadi kebingungan setengah mati. Ya, ya, sekalian sebenarnya ingin apa? Asalkan toko kami sanggup untuk melaksanakan tentu akan kami kerjakan secepatnya. Ketiga orang pengemis tua itu mendengus dingin, sepatah kata pun tidak menjawab. Hajar, ayo kita hajar saja mereka para pelayan rumah penginapan yang berjumlah tujuh, delapan orang itu kembali berteriak dan gembar-gembor keras. Pengemis-pengemis yang tidak tahu malu bangsa busuk berani benar kalian bertindak kasar, ayo kita hajar mereka, kita gebah mereka pergi. Kita hajar anjing-anjing terkutuk ini. Tujuh, delapan orang pelayan rumah penginapan itu mendadak bersama-sama merubung ke depan lalu menghantam secara serabutan ke atas tubuh ketiga orang pengemis tua tersebut. Lim Teo yang melihat kejadian ini dalam sekali pandangan saja sudah mengerti bila ketiga orang pengemis tua itu memiliki kepandayan silat yang sangat lihai, ketujuh, delapan orang pelayan tersebut tentu akan menderita rugi yang amat besar. Ternyata dugaannya sedikit pun tidak salah, sewaktu gerombolan pelayan tersebut hampir mendekati tubuh ketiga orang pengemis tua itu, entah mereka telah menggunakan. Kera bagaimana, tahu-tahu dua orang pelayan di antara rombongan tersebut sudah menjerit keras lalu jatuh terjengkang ke atas tanah. Agaknya Seng Chiang Kuei sudah merasa bila kedatangan ketiga orang pengemis tua itu mengandung maksud tidak baik, buru-buru ia membentak keras. Hei, kalian cepat mundur, jangan berlaku kurang ajar. Sisanya lima, enam orang pelayan yang melihat kelihayan dari ketiga orang pengemis tersebut, saat ini nyalinya boleh dikata sudah pecah. Buru-buru mereka-mereka mengundurkan diri ke dalam rumah. Pada saat itulah dari dalam rumah penginapan berkumandang keluar suara dengusan kerbau yang sangat berat. Mendengar suara itu mendadak ketiga orang pengemis tua itu memisahkan diri ke samping, badan yang semula berdiri berbareng mendadak sudah berpencar dengan mengambil posisi segitiga, masing-masing terjarak lima langkah dari kawannya. Dua orang berkelebat ke samping pintu rumah penginapan sedang yang satu tetap berdiri di tempat semula, air muka mereka mendadak berubah jadi sangat tegang, sepasang matemolotot lebar-lebar diarahkan ke dalam ruang dengan terbelalak dan tanpa berkedip sedikit pun. Melihat sikap serta perubahan sikap dari ketiga orang pengemis tua itu. Lim Teo lantas mengerti bila kedatangan mereka justru hendak mencari dirinya. Hal ini membuktikan pila jika mereka bertiga bukan lain adalah lima anggota per kumpulan Sin Bengkaui. Selama ini Lim Teo berada di antara orang-orang lain yang sedang menonton keramaian, oleh karena itu ketiga. Orang pengemis tua tersebut sama sekali tidak nampak dirinya ada di sana. Mendadak suatu ingatan berkelebat di dalam benak pemuda tersebut ia merasa ketiga orang pengemis tua ini rasanya sangat dikenal olehnya hanya saja untuk beberapa saat tak teringat di manakah ia pernah bertemu titik. Tetapi seperminum teh kemudian ia sudah tersadar kembali. Ah 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 tanda seru kiranya lagi-lagi ketiga manusia busuk itu pikirnya dalam hati. Tempo dulu aku sudah memberikan, satu jalan hidup buat mereka dan melepaskan mereka pergi, siapa sangka ini hari mereka bertiga tidak tahu baik buruk dan datang lagi cari satroni degan aku orang, HMMM. Kali ini aku tak akan bersikap sungkan song kau lagi tei hadap dirinya. Baru saja ia berpikir sampai di situ mendadak tambaklah kerbaunya perlahan-lahan sedang berjalan keluar dari dalam rumah pengnapaj tersebut. Kembali Lim Teo berpikir dalam hatinya. Kalau memang mereka ada maksud jahat terhadap kerbauku, biarlah aku suruh mereka merasakan bagaimanakah kelihayan dari kerbauku ini. Tetapi baru saja pikiran ini berkelebat mendadak terdengarlah si pengemis tua yang ada di tengah pintu sudah menggapai memberi tanda. Kalau memang ia ada di sini, mari kita cepat pergi dari sini, buru-buru serunya keras. Mendengar perkataan itu, Lim Teo tak bisa menahan sabar lagi, ia lantas meloncat menampakan diri. Tamu-tamu terhormat sudah pada berkunjung datang kenapa sebelum masuk pintu sudah ingin pergi sapanya sambil tertawa. Sewaktu melihat munculnya Lim Teo di sana, ketiga orang pengemis tua itu tak bisa membendung rasa kaget di hatinya lagi, mereka menjerit tertahan. Si pengemis tua yang berdiri di depan pintu tanpa banyak cakap lagi, tergesa-gesa segera putar badan lalu melarikan diri terbirit-birit dari sana. Melihat kejadian itu Lim Teo tertawa terbahak-bahak, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha kalau sudah datang kenapa tidak. Masuk sebaliknya malah ingin pergi jengeknya keras. Air mukanya mendadak berubah jadi sangat dingin, jari tangannya laksana sambaran kilat menotok ke arah seng pengemis yang ada di tengah pintu rumah penginapan itu. Kemudian tubuhnya berkelebat cepat ke arah depan mengejar seng pengemis yang ada di sebelah kanan. Setelah itu bergantian ia mengejar pengemis yang ada di sebelah kiri. Tiga orang pengemis tua tersebut tak seorang pun yang berhasil meloloskan diri dari cengkeramannya. Setelah menotok tubuh mereka bertiga bagaikan burung elang yang mengangkat anak ayam saja dengan sangat ringan ia membawa mereka ke depan rumah penginapan kemudian membantingnya ke atas tanah. Tempo dulu aku sudah ampuni satu kali diri kalian, tetapi kamu semua masih juga tidak tahu malu. Ini hari untuk kedua kalinya terjatuh kembali ke tanganku. Kali ini aku tidak akan mengizinkan kalian berlalu lagi dari sini. Sembari berkata masing-masing ia menginjak-injak dua kali di atas tubuh ketiga orang itu, terdengar suara gemeretak yang nyaring bergema memenuhi angkasa, suara tersekat mirip tulang-tulang yang retak. Seketika itu juga membuat ketiga orang itu harus meringis-ringis menahan rasa sakit di dalam badannya. Kembali Lim T.O.U tertawa dingin tiada hentinya kali ini ia menginjak ketiga orang itu semakin keras lagi. Ketiga orang pengemis tua itu tak terasa berteriak walaupun rasa sakit di badan tak tertahan, akhirnya hanya tubuh mereka gemetar sangat keras dan tak berkutik lagi di atas tanah. Lim T.O.U selama ini tidak memandang sebelah mata pun terhadap mereka, kepada Seng Kerbau yang baru saja berjalan keluar bentaknya keras. Kenapa kau ikut keluar? Ayo cepat kembali. Tidak banyak membuang waktu lagi, tubuhnya segera berkelebat masuk ke dalam ruangan rumah penginapan tersebut. Enci Jien Chui, kau di mana teriaknya lirih. Adik T.O.U, kau sudah kembali? Cepat kemari aku berada di sini teriak Pou Jien Chui dari dalam sebuah kamar. Adik I entah sudah ditotok orang dengan kera menotok jalan darah macam apa, seluruh jalan darah pentingnya dikuasahi, kesadaran pun belum juga pulih. Adik T.O.U, kedatanganmu sangat kebetulan sekali, ayo cepat masuk. Mendengar perkataan itu Lim T.O.U segera merasakan hatinya jadi tegang, dengan langkah yang cepat ia langsung menerobos masak ke dalam kamar berasalnya suara tersebut. Di dalam sebuah kamar yang tenang di atas sebuah pembaringan kayu yang besar berbaringlah Li Xiaowie, Pou Jien Chui serta Giok Jie duduk termenung di samping pembaringan. Setelah masuk ke dalam kamar terburu-buru Lim T.O.U menerjang ke sisi tubuh Li Xiaowie untuk mengadakan pemeriksaan. Tampaklah napasnya teratur, tetapi kesadaran belum juga mau pulih seperti sedia kala. N.C. Jien Chui serulim T.O.U kemudian setelah termenung beberapa saat lamanya. Menurut pendapatmu apa yang telah menyebabkan N.C. I.E jadi begini? Ada orang berkata orang-orang perkumpulan Sin Beng Kau paling pandai menggunakan obat beracun, mungkinkah N.C. I.E sudah keracunan, kata Pou Jien Chui setelah melirik sekejap ke arah pemuda tersebut. Aku rasa hal ini tak mungkin terjadi perlahan-lahan Lim T.O.U menggeleng. Jikalau perkumpulan Sin Beng Kau ada maksud membinasakan N.C. I.E rasanya mereka tak akan membiarkan dirinya hidup sampai ini hari. Menurut pendapatku mereka hanya ingin melarikan N.C. I.E saja. Berbicara sampai di sini, mendadak ia teringat akan sesuatu, buru-buru tolehnya ke arah Giyok J.E. Kau pergilah mengambil sebaskom air dingin. Giyok J.E mengiakan, dengan cepat ia berlalu. Lim T.O.U lantas menghisap semulut air kemudian disemprotkan ke atas wajah L.C. I.E sebanyak tiga kali. Adik T.O.U Pou Jien Chui yang ada di sisinya segera menegur dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat. Kau kira I.E moai moai sudah terbius oleh obat pemabuk yang disebabkan orang-orang perkumpulan Sin Beng Kau. Lim T.O.U mengangguk perlahan sepasang matanya memandang wajah L.C. I.E tajam-tajam sedang mulutnya tetap membungkam. Pou Jien Chui mengerti pemuda ini lagi cemas menantikan kesadaran dari L.C. I.E, oleh sebab itu ia pun tidak bertanya kembali. Beberapa saat kemudian ternyata L.C. I.E benar-benar sudah membuka matanya kembali. Melihat kejadian itu Lim T.O.U jadi kegirangan setengah mati, dengan cepat ia memeluk tubuhnya kencang-kencang. N.C. I.E. N.C. I.E teriaknya berulang kali. Sepasang biji mat selisya W.E tampak bergerak-gerak, mendadak dengan perasaan tak percaya ia memejamkan kembali matanya. Aku sudah mati, atau mungkin sedang bermimpi aku benar-benar sudah mati gumamnya seorang diri. N.C. I.E, kau tidak mati, kau masih hidup, teriak Lim T.O.U dengan suara yang keras. Adik I.E, kau sungguh-sungguh belum mati selapau Jien Chui pula dari samping. Kau tidak lebih hanya dibuat mabok oleh obat bius kaum bajingan. Sekarang adik T.O.U sudah menolong kau lolos dari cengkeraman musuh, orang yang memeluk dirimu itu bukankah adik T.O.U? Mendengar perkataan tersebut, lisya W.E belum juga mau membuka sepasang matanya tetapi sepasang tangannya yang ramping putih serta halus itu perlahan-lahan meraba ke atas wajah pemuda tangannya rada gemetar. Kau adalah adik T.O.U? tanyanya perlahan. O.O.U adik T.O.U. Perkataan selanjutnya belum sempat diutarakan, Lim T.O.U sudah menyambung dengan cepat. Benar N.C. I.E. Aku adalah Lim T.O.U. Ak-a-ah. Aku sudah mencelakai dirimu sehingga harus dipenjara selama satu tahun lamanya, semua ini akulah yang salah. Harap N.C. I.E suka memaafkan kesalahanku ini. Perlahan-lahan dari kelopak mat selisya W.E mengucur keluar titik-titik air mata, tetapi sepasang matanya belum juga dibuka. Kau tidak usah mengungkap kembali persoalan ini, demi kau akurlah mati cuma harus menderita sedikit siksaan karena terkurung, apa yang perlu dikasihani? Hanya saja suhu dia orang tua. Sampai kata-kata yang terakhir dia tak sanggup untuk melanjutkan kembali, air mata mengucur semakin deras. Lim T.O.U. yang mendengar kekasihnya mengungkap kembali tentang si L.O.J. hati pun ikut rasa kecut, air mata mengucur keluar membasai pipinya. N.C. I.E. Kau jangan bersedih hati lagi, serunya tersengguk-sengguk, asalkan aku Lim T.O.U masih bernyawa tentu akan kubalaskan dendam sakit hati dari dia orang tua sehingga arwahnya bisa beristirahat dengan tenang di alam bakar. Kau cepatlah membuka matamu, coba kau lihat N.C. Cui serta Giyok Jie pun ada di sini semua. Setelah mendengar perkataan tersebut perlahan-lahan Li Xiaowie baru membuka sepasang nyatanya dan memandang ke arah Pou Jin Cui serta Giyok Jie sambil tertawa. Bekas air mata masih belum mengering di atas pipinya, senyumannya masih disertai dengan air mata ini membuat setiap orang yang melihatnya merasa tertarik. Ihmo aimopi, aku tidak bohongi dirimu bukan kata Pou Jin Cui sambil tertawa. Bukankah aku bilang adik T.O.U pasti datang dan kini ia benar-benar sudah datang? Kembali Li Xiaowie tertawa, tetapi mendadak air mukanya berubah memberat. Walaupun adik T.O.U sudah kembali tetapi ia sudah bersumpah tidak akan turun tangan melukai orang lagi. Katanya sedih. Bagaimana kita bisa menuntut balas buat sakit hati Suhowie yang sedalam lautan itu? Buru-buru Lim T.O.U menceritakan kisahnya dan memberi penjelasan sekitar pengalamannya selama ini, sehabis mendengar sejelasan tersebut dari rasa burung dan sedih kini Li Xiaowie jadi girang. Ihmo aimo aimo aimengambil kesempatan yang sangat baik inilah Pou Jin Cui ia menggoda sambil tertawa, kenapa kau orang terus-menerus bersandar di dalam P.S.U kan adik T.O.U dan tidak juga mau turun? Apakah merasa terlalu enak dan nyaman? Mendengar godaan tersebut kontan saja paras mukali Xiaowie berubah jadi merah padam, dengan cepat ia meloncat bangun. Enci Cui, kau sungguh pandai menggoda, teriaknya manja. Dengan cepat badannya menerobos masuk dan bersembunyi di balik selimut di atas pembaringannya. Dengan Geli, Pou Jin Cui serta Giyok Jie tertawa cekikikan tiada hentinya. Sedang Lim T.O.U mau tertawa sungkan tidak tertawa pun merasa tidak enak. Mendadak satu akal cerdik berkelebat di dalam benaknya. Eeei kalian jangan bergurau terus-menerus, tegurnya. Dengan suara yang keras, saat ini urusan besar sudah berada di ambang pintu, Wan Muai serta Hang Su Syok pun belum tertolong semua. Bagaimana kalian bisa begitu girang untuk bergurau dan tertawa cekikikan dengan demikian gembiranya? Perkataannya ini ternyata benar-benar merupakan sebuah obat yang sangat manjur. Begitu ia ucapkan perkataan tersebut mereka bertiga segera menarik kembali senyum mandi ujung bibirnya dan mendengarkan seluruh perkataan Lim T.O.U dengan serius. Perkampungan Iehe San Chung di atas gunung Hamosan sudah dibakar orang sehingga tinggal puing-puing belaka. Kini kita tak punya rumah lagi untuk didiami, sambung Lim T.O.U lebih lanjut. Sebenarnya kita bisa berangkat bersama-sama untuk pergi menolong Adik Wan serta Hang Su Syok Tetapi aku pikir, jika jumlah kita terlalu banyak malah akan mendatangkan kerepotan saja. Karena itu aku pikir jauh lebih baik jika diriku berangkat seorang diri. Mendengar perkataan dari pemuda ini air muka mereka bertiga segera berubah hebat, tetapi belum sempat mereka mengucapkan sesuatu Lim T.O.U sudah menyambung kembali kata-katanya. Kalian jangan keburung-burung untuk kalian semua pun selama ini bukannya harus menganggur, banyak urusan penting masih kalian harus laksanakan. Perkampungan Iehe San Chung pasti akan aku bangkitkan kembali sepuluh kali lipat lebih megah dari keadaannya tempo dulu. Bagaimana kalau menurut pendapat kalian bertiga, Pou Jian Chui serta Li Xiaowie tetap bungkam tidak memberi konentar sebaliknya Giyok Jie sudah mencibirnya sambil menyindir tajam? Kau ingin mengandalkan kita orang tiga kepala enam lengan untuk membangun sebuah perkampungan Iehe San Chung yang jauh lebih megah sepuluh kali lipat dari keadaan tempo dulu? Sudah tentu tidak, jika hanya mengandalkan tenaga kalian bertiga saja tak berakal berhasil membangun suatu perkampungan yang begitu megah, jangan dikata cuma kalian bertiga, sekalipun 30 orang pun jangan harap bisa jadi. Tetapi aku pikir kalian kan bisa mencari seratus atau seribu orang untuk bantu membangun perkampungan tersebut, bukan begitu? Ehem titik hal ini sudah tentu, kata Giyok Jie mengangguk. Tetapi dari manakah kita bisa mempersiapkan seratus sampai seribu orang membantu? Ada uang untuk terbuat apa saja bisa, apalagi hanya mencari manusia untuk bekerja, apakah kau takut tak berhasil memperoleh orang Lim TOU tertawa? Di dalam sebuah sumur kuno di belakang rumah raksasa yang tak berpenghuni di lembah sempit gunung Busan, aku mempunyai sejumlah harta yang tak bervernilai banyaknya, kalian bertiga boleh pergi ke sana untuk mengambilnya sebagai biaya pembangunan perkampungan Iehe San Chung. Tetapi kalian harus bersiap-siap dan waspada terhadap gengguan-gengguan anggota perkumpulan Sin Bengkau. Berbicara sampai di situ mendadak Lim TOU bangun berdiri, kemudian dengan nada serius tambahnya. Anggota perkumpulan Sin Bengkau yang berada di pantai Sah Kiem dan boleh sudah hancur seluruhnya, pukulan yang sangat berat ini, mungkin akan mendatangkan bencana bagi adik Wan. Keadaan pada saat ini sangat mendesak, aku harus buru-buru berangkat. Lim Xiaowie yang baru saja berkumpul dengan Lim TOU, kini secara mendadak dia orang pergi kembali tak terasa lagi ditundukkan kepalanya rendah-rendah, jelas hatinya merasa amat sedih sekali. Sudah tentu Pou Jianchui yang ada di samping mereka bisa melihat jelas seluruh kejadian ini, mendadak kepada Lim TOU serunya.